Intro Puluhan warga desa Cikareo Selatan, kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Senin pagi melakukan penyegelan kantor desa. Aksi dilakukan sebagai bentuk kekesalan warga, lantaran kepala desa Cikareo Selatan yang foto mesra dengan kades ganja resik di media sosial hanya diberikan teguran secara lisan. Senin pagi, puluhan warga yang terdiri dari tokoh agama, ibu-ibu dan pemuda asal desa Cikareo Selatan, kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat melakukan aksi di depan kantor desa. Mereka membawa tulisan sindiran dan kekecewaan terhadap kepala desanya, camat, dan pemerintah daerah. Kepala desa Cikareo Selatan yang melakukan foto mesra dengan kepala desa ganja resik di media sosial TikTok hanya diberi teguran lisan. Dalam aksi warga itu, kades Cikareo Selatan tak kunjung keluar dari ruang kerjanya. Saat itu juga, warga langsung menyegal pintu masuk kantor desa menggunakan tapan dan memasang poster kekecewaan warga. Aksi ini sempat diwarnai keributan antara warga dengan aparat keamanan yang hendak mencegah penyegelan. Warga tetap ada pendiriannya yang meminta kades tersebut turun dari jabatannya atau diberhentikan oleh bupati. Ini tindakan kami atas dasar aspirasi masyarakat supaya apa yang kami lakukan ini ada perhatian dari kepala daerah kami, yaitu Bapak Bupati. Keinginan warga tetap, satu, kepala desa Cikareo Selatan tetap harus mundur dengan berbagai alasan. Pusat situasi meredah, kepala desa Cikareo Selatan dievakuasi dari kantornya dengan dikawal polisi dan dibawa ke kantor Kecamatan Wado. Sebelumnya, foto-foto mesra kades Cikareo Selatan tika latikah dengan kades Ganjar Sik Abdurrahman viral di media sosial TikTok. Dua kepala desa tersebut bukan pasangan suami istri dan sudah memiliki pasangan masing-masing. Dari Sumedang Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan.